selamat menikmati Pertama, rebus kentang hingga matang Lalu, angkat dan tiriskan Setelah itu, rebus jagung hingga lem Angkat dan tiriskan Kemudian, rebus wortel Masukkan kentang yang telah direbus ke dalam wadah Lalu, haluskan Lalu, masukkan bahan-bahan yang telah direbus tadi Lalu, aduk hingga rata Masukkan garam dan bumbu Lalu, masukkan 2 butir telur Pindahkan adonan ke dalam plastik Tuangkan minyak Gunting plastik, lalu tuangkan adonan ke dalam minyak Lalu, goreng hingga warnanya kuning kecoklatan Letakkan ke dalam piring dan sajikan Dan ini dia hasilnya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh